Intro Halo teman-teman Apa kabarnya nih? Udah siapkah kalian nonton film High and Low the Worst? Oke, di video kali ini kita bakal memberikan sedikit penjelasan tentang perilisan movie High and Low the Worst secara global High and Low the Worst sebenernya udah dirilis cukup lama di Jepang yaitu dari tanggal 4 Oktober 2019 Udah hampir 10 bulan penonton dari luar Jepang disuruh nunggu Jadi pengumuman resmi yang udah diumumin sama pihak bersagutan yaitu pemilik film lewat website dan channel ofisial dari High and Low dijelaskan bahwa perilisan DVD atau Blu-ray dari movie High and Low the Worst akan dibuka pada tanggal 22 Juli 2020 Jadi udah dipastiin, minggu depan penjualan DVD High and Low the Worst secara global akan dimulai Buat kalian pecinta High and Low garis keras dan punya duit bisa kalian beli Blu-ray-nya via online lewat Amazon atau juga bisa lewat website resminya Nah pertanyaannya, buat para Kretongers, pemburu film gratis subtitle Indonesia kapan kah bisa nonton film High and Low the Worst? Jadi prediksinya, film ini akan tetep bisa ditonton gratis lewat streaming dan link download tetapi permasalahannya tinggal waktunya saja Jadi ada dua kemungkinan Untuk kemungkinan tercepat, mulai dari satu minggu sampai satu bulan perilisan Blu-ray-nya film ini harusnya sudah tersebar di internet dan para pembuat subtitle bisa mulai mengerjakannya mengingat film ini hype-nya cukup besar dan khususnya di Indonesia, peminatnya udah sangat banyak Tetapi kemungkinan terlamanya yaitu di atas tiga bulan dari perilisan globalnya baru film High and Low the Worst subtitle Indonesia ini akan tersedia dalam kualitas High Definition Jadi kesimpulannya, semua itu tergantung dari seberapa cepat raw atau film mentahnya tersebar dan berapa lama penggarapan subtitlenya Tapi jangan khawatir segera setelah film High and Low the Worst subtitle Indonesia dengan kualitas yang bagus ini muncul kami bakal langsung taruh linknya di deskripsi atau bisa juga di kolom komentar Jadi jangan lupa subscribe dan tetap pantau terus channel ini Oke itu dulu buat video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya